Karena tahulah ya, orang yang marah itu Ibn Luhkayu memberikan satu apa itu pengupasannya. Orang yang marah itu secara pis, wajahnya jadi abangireng. Itu enggak paham? Jantungnya berguna kuat, sampai menimbulkan organ tubuh bergetar. Itu enggak ngilu ini dengan koconnya sih, pecah koconnya apa ini? Sehingga kalau itu langsung beristifat. Astagfirullahaladzim. Lanjut, lepas surut. Jujurlah, lepas nesu, iso moco istifat, nesu ini lanjut pas surut. Lanjut, berarti istifatnya hanya di lesa. Orang itu istifat, masih perlu diistifat. Lalu moco istifat, pengalaman powernya ditambahin. Ayo langsung apa? Istifatnya nyeli. Inilah. Istifat. Dalam surut-untung itu disebutkan di sana istifat itu bisa untuk yang belum punya anak. Halo? Walaupun satu sisi juga ada gambar jean yang menghalangi tentang babi itu pula ada. Kemarin saya terapi seorang istri yang pada saya nggak ambil tapi perutnya besar. Ternyata pasca percayaan dengan suami, suaminya dendam mengirim sihir semacam itu. Hanya lewat koto. Perutnya besar. Sampai di USG, di Brodia, di Robson, nggak ada penyakitnya. Tapi dokter ingin tetap belah, nanti diambil sampel. Ini penyakitnya apa? Di diri orang aneh. Akhirnya orang tua bilang, saya Ustaz ini gimana? Ditetap belah prasih gimana? Jangan! Ya. Ya. Kepas itu dulu di. Apa itu karangannya? Ada seorang gadis yang dia itu kerja. Kerja di arealnya non muslim. Setiap dia dapat gaji. Ya. Separuh dari gajinya untuk sedekat. Sehingga disitu arealnya non muslim banyak jir. Jirnya dia mempengaruhi si mbak ini dengan berbagai kejadian diantaranya perutnya besar. Sampai mengalami tiga pembendahan, nggak ditemukan penyakit. Sehingga selalu mengalami stres. Akhirnya tapi setelah itu solusinya diterapi di Iskarina. Sembuh. Akhirnya dia dapat pertolongan rumah. Akhirnya pak simbak itu yang pasca perceriaan itu setelah kita rukian. Dia menimbulkan berbagai penampakan. Maksudnya apa kreasi gerakan diantaranya macan. Setelah dia dapat muntah-muntah kita hajar keluar. Perutnya kempes. Hari itu juga pak. Kempes rata lagi. Tapi tiga hari kemudian bermasalah lagi. Akhirnya sampai nggak bisa jalan itu juga membutuhkan penanganan yang sabar. Tapi hari ini Alhamdulillah sudah ikut kajian sama saya. Padahal keluarganya itu disewa dayan. Kerananya tidak pertanyaan dengan macam-macam itu. Jendwi makhluk halus. Menunggu seorang kasar. Dan halus kasar nggak bisa campur. Mungkin enak ya pak. Ya. Akhirnya sampai dulu saya mau ini ya. Stap. Ini media apain. Saya nggak percaya kalau jendwi bisa masuk ke jasa manusia. Saya nggak percaya. Oh berarti itu ranah si pulang gitu aja. Akhirnya saya bilang gini. Mas oke nggak percaya. Kamu pilih nonton. Bapak pilih taruh kia. Gimana? Saya nggak pilih kia kia. Coba saya baca dikit aja dengarkan. Berani nggak? Akhirnya dia pulang. Gimana? Wah ini pengecut berani. Ya aku dengannya nggak percaya. Aku dengannya ngantakin. Ya. Akhirnya itu pastilah ada satu keluarga yang gurunya nggak percaya itu. Setelah pas kejadian itu. Dia mengiyakan. Mau tiba-tiba nggak digawai-gawai. Mau kesurupannya nggak digawai-gawai. Saya gampangnya kesurupannya. Sopo. Ngomongnya nggak digawai-gawai kan? Iya. Dia menahan diri dengan berbagai. Apa itu aktivitasnya udah pusing nggak digawai-gawai. Iya. Di antaranya itu. Makanya. Terkait dengan kejadian-kejadian itu. Ya. Kembali pada ayat tadi. Asifah. Ayo obatnya diri kita. Terasal Ibn Al-Qayyah memberikan satu share-nya. Satu fatwanya. Kalau seorang muslim belum pernah memakai Al-Quran untuk sifah. Untuk obat. Dia nggak akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Kejadian orang yang kesengat kalau jengking Pak. Pernah kesengat kalau jengking. Rasanya pilih Pak. Panas kalau sudah lebih dingin itu ya. Karena itu racun. Racun yang akan mengganggu sirkulasi darah. Sehingga darah itu jalannya rendah. Sehingga sakitnya seperti itu. Sampai disengkati jam lima sore. Saya jam tiga malam dijemput ke lokasi. Uangnya udah dipletian. Semuapun. Jengkel nih. Suambat. Semuapun nih. Sampai suaminya bilang ke saya. Ustaz gimana? Istri saya masih bisa ditolong nggak? Loh kok nggak bisa ditolong gimana? Ustaz meger-meger. Ya tapi itu aja dari sore Ustaz nggak bisa. Kenapa? Menterang ke orang. Semua satu kampung dihasilkan disini. Ya. Akhirnya kemasan Rasulullah apa? Tampilkan. Bismillah. 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 Si ibu itu kita pegang jempolnya. Padahal nggak buka. Nggak ada luka. Tak basah kan ibu. Nanti kalau saya pegang. Tak sirami air. Tambah sakit. Nguang manis. Sa entai tangisnya jaringan. 10 menit reda. Tata si jain Allah reda. Terus saya sampai subuh. Kita kondisikan. Bagaimana ibunya? Sudah sehat Ustazah. Sembuh. Saya pulang. Baru sampai mau masuk rumah. Di kota lagi. Ustaz ibunya rumah lagi. Mencicet lagi. Saya langsung ke lokasi lagi. Sehingga tak tidurkan. Pakai rukun. Bu. Sakit ya? Ya Ustaz kalau lebih sakit. Dari yang tak dimarah. Oke. Ini tak mandiin. Kalau nanti jaringan. Mati ya lu bebas. Apa sahabat jangan itu. Mati Ustaz. Ya insya Allah tidak mati. Tapi diampet kalau orang lain kan. Masih tapi tahun udara. Yang kita rukia. Masih lagi. Kecil-kecil lagi. Tapi alhamdulillah gak sempat mati. Saya kesana akhirnya pun. Jumatnya saya kajian ke lokasi. Saya tanya. Gimana pun? Gimana mbak ibunya? Alhamdulillah Ustaz sudah. Keraas lagi. Karena itu. Kesengatnya di bawah pohon serut. Yang pohon serut itu katanya. Wingit untuk areal sana. Tafsirnya. Opon topi din topi. Jika ibaratnya kekuatan syetanmu. Tafsirnya begitu. Karena. Dia sering kesengat keluar jengit. Tapi gak seperti itu. Lalu kok sampai. Jadi wakayatan sadiso. Ya. Itu diantaranya. Maka ayo. Kita budayakan. Untuk ibu-ibu yang mungkin anaknya rewel. Gak bentuk. Loe. Ya. Di rumah sampai bangun. Mungkin jam 12 bangun sampai pagi. Gak bisa menen. Cukup ambil air putih. Bacain. Al-Fatihah. Ayat kursi. Trikul. Tiyuk. Minumkan. Usapan. Insyaallah. Allah memberi pertolongan. Menjadi tenang. Kadang sudah panik dulu. Gak bisa nampak-nampak. Gak bisa nampak-nampak. Marah. Si mbahayah. Sejak kolok. Telanjang. Bungum main. Ya. Kau ini mau nimbahayah. Bisa merasakan. Ini. 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 Tapi ternyata masih ada. Ya. Masih ada. Saya datang lokasi-lokasi itu. Masa Allah. Keluhannya. Loh ini. Sudah. Sudah. Dihubungi. Sudah. Terus. Dihubungi. 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 Selalu. Terus. Terus. Ini. Inilah. Kejadian-kejadian. di lapangan ataupun dengan berbagai solusi yang mereka masuk dalam solusi yang dilarang jadi tidak terbatalkan lagi bahwa kalau Al-Quran itu dianggap untuk dijadikan wasilah menjadi asifah itu masalah untuk mutlakan makanya kenapa juga yang dilarang karena dia jomong tidak dari Al-Quran malah mengundang jinn maka dilarang saya masuk ke pondok itu di rupiah setelah di rupiah dikasih gotri Ustaz untuk apa? katanya ini kamu nanti ada apa-apa yang buruk bisa menjaga diri ini namanya kodam Ustaz di berbagai penduruan kalau sudah tingkatnya itu makrifat senior kan dapat kodam kodam itu apa? tahu sebelum rinara ya di perso saat burungi rinara, artinya apa-apa, kemudian konfirmasi saya dulu artinya bahaya kemarin dokter di Bekasi dokter spesialis darahnya juga gitu dari umur 4 tahun kesaksiannya dia sudah melihat jinn di depan rumah sakit kepala yang menguncurkan darah ya sehingga Pak Anak itu beruntak takut Ibu takut Ibu akhirnya setelah pasca tumbuh besar-besar-besar sampai kemarin katanya untuk PKN nya di sekolah Sulawesi pernah mau dicopet dibisiki Mas mau dicopet oh iya gak tidur Mas itu kos-kos kamu dimasuki orang dia mau mandi ada bisikan oh iya terus dicegah preman diambil ruangnya semua tapi sorenya ketua preman nya dilihat apa kalau dicumpai oleh Mas ini langsung Bung tadi anak buah Bung nyopet dupet saya ngambil dupet saya saya orang Bung kalau bukan nggak dikembalikan tahu rasanya tua preman nyanyi nyanyi apa gua ini diantara itu lapaskan sakit Pak di Bekasi sakit 12 hari dirawat teman-temannya dokter spesialis dalam nggak ngepek sama sekali tetep keluhanan dia satu tubuh terbakar setiap doang datang dia takutkan pasti ingin menyakiti saya akhirnya dia disuruh pulang hasilnya seakhir keringin Anom ya kebetulan akhirnya ngajar di SDB Rul sudah pernah nunggang saya akhirnya saya dilipatkan misalnya saya datang ke rumahnya saya juga diseni ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak mau ngapain saya mau silaturahmi Mas yang nunggang Bapak siapa istrinya akhirnya keluar karena kalau istri bilang sama suami saya nggak bisa untuk nyebut untuk bantu kamu mas gak boleh akhirnya diam-diam akhirnya istrinya dimarahi saya dimarahi ini yang undang Bapak kamu ke sini ya istriku iya wapu istri berangkat mau masukin orang laki-laki nggak minta izin sama saya mudah gituin ya akhirnya setelah itu saya percaya ini Mas saya kesini memang hajatnya diundang istri untuk membantu permasalahan sampean kalau diizinkan oke saya bantu kalau enggak dadah nggak apa-apa Mas mengerasa nih gimana saya boleh masuk atau pulang ya sudah silahkan masuk eh kelas eh kelas kayaknya sampe penanganan dia sampe tingkatan gilu diizinkan melihat kata lampu ya lampu dipasang istri dia nggak suka lampu bayangnya dipasang orang-orang bisa mekan pada bila yang mana bisa mekan ada apa di balik sampai sudah kekuatan untuk mempengaruhi pola hidupnya sampe ngampe megang HP sudah nggak bisa nombol A dan B C dia nggak ngampe tapi Alhamdulillah setelah itu tiga kali kita tangani kita bantu kita semangati langsung sudah hari ini kembali ke masih sampai mas sampe ini dokter jadi bentuknya mau ngake sampe yang lorok pusing lorok sinangani sopo iya pak saya harus semangat ayo ternyata ini dulu si anak tangani satu kali ini memang efeknya kecil karena apa ibunya yang masih kecewa dengan sikap anak dulu pasca ibunya sakit anaknya di dokterkan yuk minimal nyeh ibu sakit leh mulia seibu kangen si anak ini bilangnya gini ibu sakit apa katanya bibit gula leh oh ibu sudah tua makannya sembarang dimakan ya itu taris utunya pasain bilangnya enak dokter gitu ibunya langsung berduh anak itu dan bibit tetap kawan mulai malah nyedaknya aku ini ya gitu saat itu pak setelah terapis kedua tipunya kita libatkan kita ambil kesaksiannya bu apakah ini putra yang jenengah iya apakah penambahan kecewaan jenengah dia bu tolong ini putra yang jenengah sakit insya Allah dengan doa yang jenengah maafnya jenengah sakit akhirnya putra yang jenengah pantun akhirnya punya cerita yaitu yaitu Ustadz dulu saya kan sakit ya inginnya anak pulang gak bawa obat gak apa-apa saya kanan aja kok malah saya dibikin kata-kata yang menyakitkan saya kecewa Ustadz yaudah bu untuk bikin Allah itu Allah beri kesembuhan tolong di maafkan dilesir aja pak bu oke ngomong apa yang dibikin kita jemput bala dineh ya ini kita mau kari ibu saya ibu saya ini bisa ngaburkan ke Allah ini ngomongnya kuih karu wong lio wong lio baki akurah itu namanya tetap kiamat Alhamdulillah setelah kedua itu Allah beri pertolongan berbagai keluhan yang dirasa mas dokter ini Alhamdulillah sudah 70% dia press bahasanya ada orang yang enak tadinya ada orang itu siapapun dituduh kamu menyakiti saya ya kamu juga ya macam-macam itu sudah betul ini yang kedua juga dalam surah yurus ayat 57 iya ayyuhannas kot jahakum pahitotu nilabitum wasifau lima pisuduh budawal matulil mu'minin sama ambil sama ya jadi muatan dari wajah Al-Quran adalah untuk terhabis dari berbagai apa yang kita keluarkan terkait dengan malasnya kita untuk beribadah sulitnya kita untuk memikir yang positif ya jauhnya kita dari mengingat Allah itulah makanya kalau bahasanya kalau musuh itu nampak pak tonjok jejies mungkin pikir dua kali ingin berbuat yang tidak baik pada kita tapi jin mau ditonjok ditonjok nggak bisa kan nah nonjoknya tidak lain pakai kalamullah bismillahirrahmanirrahim bacaing al-fatihah bacaing ayat tulsi bacaing surah al-fabarak potong-potongannya bisa jadi nggak harus semuanya lah lima ayat satu sampai lima 201 ya akhir juga ayat akhir kalau peper dapati apa alimu kundamu wa mu'akada Allah samadu lamiyahidu wa lamiyuhuladu wa lamiyakun lahutuf wa ahadu atau mu'awidatain al-falak amas disini nanti ada penyerian badan ada sahabat yang dipilih cukup baca kul'aum tun piro bin pala sampai selesai kul'aum tun piro binai sampai selesai penyakitnya disembuhkan oleh Allah Ya jadi untuk makalah nanti dipelajari di rumah kalau nanti mengajarkan materi ini bersambung lain waktu, karena yang terkait tentang apa ya ini pemaparan-pemaparan kejadian-kejadian yang mungkin masih dianggap ketidakpastiannya atau kekurangan jelasannya maka tadi kita mangkat berbagai fenomena, berbagai kejadian yang pernah kita tangani macam-macam itu makanya nanti untuk hujahnya di Al-Quran, di hadis sudah kita papan di makalah makanya kalau nanti lain waktu mengajarkan untuk sambung, karena materi rukiahnya mah, gak ada nanti satu kali rampung, gak ada apapun, gak ada yang sekali rampung makanya kita gak akan memaksakan untuk perampungkan hanya saja, kalau nanti dari Bapak Ibu dihadir hari ini mungkin kurang jelas, bisa konsul dengan saya, ya bisa, istilahnya kontak dengan saya, ataupun bisa silaturahmi ke tempat saya atau saya turun ke rumah jenengan itu insya Allah kita sudah menyiapkan untuk hal itu ya, karena kalau hari ini kita kemarin panitia kita apakah nanti ada waktu untuk praktek rukiah kalau praktek rukiah harus dihasilkan harus ada plastik harus ada air minum macam-macam itu jadi itu untuk apa sedikit berikan satu praktek satu terapi namun karena waktu insya Allah bisa kita tidak lanjuti bisa kita apalah juga yang perkembangan datang kapan panitia nanti akan mengatur namun ini tadi fenomena kita sampaikan semoga bermanfaat untuk kita semua dan selanjutnya lagi Al-Quran adalah muatan salah satunya yang simpan maka jika kita menemui berbagai kesulitan ayo kita mengangkat Al-Quran untuk satu solusi mungkin demikian yang dapat yang baru dapat kita sampaikan ya kalau kita nanti juga mengulas makalah-makalah ini juga akan panjang dengan berbagai penjelasan lagi makanya tolong dipelajari dibaca mudah-mudahan minima sudah mendapatkan kejelasan tentang dahil-dahilnya sehingga kita menjadi yakin bahwa solusi dari penyakit yang mungkin menimpa diri kita akan terobati dengan kalam Allah demikian kurang lebihnya maaf usik kumana usik kita kawalah subhanallah wabarakatuh kita selalai ilaha ilaha sobiru kawatu bilaik akhir da'wanya anil kambil lelaki salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh di kotak sumbahan itu ditaruh hal koran ya hari ini sudah alhamdulillah paham bu kok koran ditaruh di kotak sumbahan itu maksudnya gimana pengduetnya gak ditoyang gak dicolong bunuh ustaz kok gitu ya lepada itu jendela kai koran gundulnya masalah ibu dari betul orang jendela rocok orang semua ini ya al-koran yang bermanfaat kalau itu dibaca diamalkan ditaburi itu membuat jendela takut dari tiba wabarakatuh buku tulis buku inggris jadi bahasanya nanti kata jendela yakin yang jagung itu orang muslim semua padahal yang umum orang muslim yang timbis orang cowok orang cowok jendela koran bahasanya koran memang orang jendela mendengar di jantar kalau dari dari ini itu panggil buku tulis apa apa buku buku koran koran jadi jendela jadi buku pedih kalau orang semestinya ya suka koran yang lain setelah baca ditiup sandarkan ini mohon pertolahan Allah subhan aduh bacaan mohon untuk bacaannya itu dituliskan arahnya contoh ini lembar kedua ada bawah ini ada tulisan yang berbuni bacakan Al-Quran Rasul juga bersabda mendalam kamu pakai dua alat penyembuh madu dan Al-Quran Rasul bersabda pada seorang yang merasa sakit pada badannya letakkan tanganmu di atas yang sakit dari badanmu lalu bacalah basbalat 3 kali dan bacalah 7 kali yang artinya aku berlindung kepada Allah dan kekuasanya dan kejantan yang saya temui dan saya takuti apakah dalam artinya kita bisa membaca bahasa yang disan ini atau lapannya harus berbahasa Arab kalau berbahasa Arab harus dituliskan Arab dan sulit kita mencari kita biasanya kita bahasa Arab walaupun nanti dalam sisi lain untuk bahasa Arab pasti tidak tetap kita ikuti dengan bahasanya termasuk setelah kita bismillah 9 kali aku berdoa dengan kekuasaan Allah dari segala keburukan dari segala penyakit yang aku rasakan yang aku khawatir itu kan tidak sejelas yang begitu kan pasien menoncok menoncok gaduh akhirnya setelah Arab selesai kita baca diikuti pasien untuk melapatkan bahasa Indonesia setiap pasien yang kita tangani kita kirim termasuk terapis untuk terapis rukia mandiri tindak lanjutnya diantaranya doa itu sudah kita kirim secara bahasa arah bahasa artinya kontak pesun kontak saya tidak di canturkan makanya kalau nanti bapak ibu mengejarkan untuk lebih lanjut berkenalan dengan saya catat saja nomor saya 0852 91 00 91 00 49 45 49 45 untuk kontak saya makanya saya hilang di rute sakrim kota karena ini sudah kita sejarahkan sampai di luar luar jawa menebun mereka pernah kita kunjungi ternyata untuk masalah ini di luar jawa paling lebih sebur tapi disana karena di dekat hutan pengusirannya lebih mudah tapi kalau disini sulit karena setiap padukuan itu punya namanya sesengkeran tempat yang dikeramatkan iya diantaranya itu semoga berbapak lekatnya ngeringin kebun romo ngerampal sakit tepatnya dari sini lampu merah pada setelah terminal sekisaran 1,5 kg ada lampu merah lagi kalau kiri ke tangan ke situ dari situ lokasi tempat saya jadi lurus dari sini lurus nanti cukup ya 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 ya